Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi disini saya Nurnafi Iya sebelum saya menyampaikan materi terkait citra baik itu terkait melakukan ekstraksi fitur ataupun melakukan perbaikan citra maka saya sampaikan lagi bahwa di beberapa playlist sudah ada terkait citra juga bisa langsung ke saya saya klikkan nah ini disini materi penggunaan citra disita atau yang jadi satu kesatuan keseluruhan yang berhubungan dengan kecerdasan buatan ataupun berhubungan dengan data mini ataupun berhubungan dengan komputer vision nah ini keseluruhan itu materi terkait kecerdasan buatan yang saya tekankan adalah saat kita mau melakukan istilahnya itu mengolah gambar nah ini contoh gambar boleh sebenarnya gambar itu beserta background ini berarti ada background di depan walaupun dia putih ya atau gambar seperti ini misalnya saya sampaikan lagi ada contoh nah ini hanya kelihatan daunnya saja nah atau yang kelihatan masih ada kertas ini masih ada kertas ini itu tetap harus dipahami bahwa ini mau kita apakan nah mau kita apakan apakah sama-sama tetap ingin outputnya gambar kalau outputnya gambar berarti bisa masuk di materi perbaikan gambar atau bisa juga outputnya gambar tapi berupa gambar binar nah itu berarti masuklah namanya segmentasi atau thresholding jadi kalau kita mau misalkan saya sampaikan disini mengolah gambar atau citra jika nanti inputnya citra dan outputnya citra itu bisa berupa perbaikan perbaikan citra berarti kita membutuhkan suatu filter suatu filter untuk melakukan perbaikan makanya disini ada kalau kita cek di helpnya matlab itu ada filter-filter banyak yang dimasukkan disini adalah mulai dari enhancement ya enhancement itu ada filter mulai dari filter median filter kausian filter apa lagi ya hingboss lowboss itu semuanya terkait filter untuk inputannya nanti gambar outputnya gambar ini filter linear ataupun non-linear nah kalau nanti outputnya gambar binar gambar binar itu maksudnya adalah segmen kasih atau biasanya saya sebut pokoknya binari binari sasi nah contoh saya sampaikan filter disini di video saya juga ada saya sampaikan saya cekkan yaitu di materi ini kalau dilihat nah disini ada yang berhubungan dengan ekstraksi fitur ada yang melakukan perbaikan citra dengan filter rata ada filter median kalau menggunakan filter minmark juga ada disini filter batas nah itu semuanya salah contoh filter ini jadi kalau disini misalkan saya contohkan kita menggunakan filter minmark berarti kan dicari minimum maksimumnya misalkan saya buka dulu gambarnya saya punya gambar ini tadi disini yang daun-daun tadi nah ini misalkan saya ambil gambar block spot di block spot A sama dengan imrate variable saya A gambar saya nah di folder ini block spot berarti block spot nama filenya harus dilengkapi 74.png nah block spot itu di dalamnya trend ini saya panggil nah ini semuanya itu di dalam folder filenya ini harus dilengkapi ini adalah gambar RGB ini ada angka 3 ya jadi kalau saya ambil melakukan filter median itu gambar posisinya harus dibuat dalam bentuk gray scale biar saya bisa ngambil hanya 1 pixel 1 komponen kalau ini kan 1 pixel ada 3 komponen yaitu red sendiri green sendiri blue sendiri kita perhatikan kalau kita klik 2 kali disini nah ini komponen yang ukurannya besar saya resize aja saya buat ukurannya jadi saya simpan yang baru aja img variable nya ukurannya saya buat jadi 512 512 nah ini gambar yang terbaru saya tampilkan masih besar saya buat 25 625 nah disini ini putih ya jadi kalau kita lihat gambarnya tadi nomor 74 nah ini yang jadi yang pixel pertama ini itu putih nanti kalau kita lihat komponen red green blue nya berarti putih semuanya 24 maaf 225 225 kalau kita perhatikan nanti kita cek kita ambil masing-masing komponen red green blue berarti ini red R saya variabelnya R berarti gambarnya yang komponen pertama kita lihat red berarti ini putih nanti yang mulai ada nilai ini daun yang daun berarti mulai keberapa ya kita lihat aja dia yang nilainya tidak 225 255 tidak 255 nah berarti mulai dari sini ini ini adalah sudah menunjukkan daun nah sini ini daun nanti kalau komponen api seret green berarti G M G komponen kedua green kita lihat komponen kedua nah juga gitu 225 jadi kalau putih itu baik komponen red green blue nya pasti 255 nanti yang komponen blue B R D B B itu blue M G komponen ketiga disini juga pasti 255 jadi kalau putih itu 255 sehingga kalau misalkan saya mau mengambil nih yang daunnya aja harus disegmentasi jadi harus disegmentasi berarti dibuat ini yang bagian mana ini yang bagian mana caranya gimana ya harus dicari pembatasnya biar mengubah posisi biar mengubah posisi biasanya disebut dengan thresholding jadi jadinya gambar binar contoh saya ambil saya close saya ambil yang binar saya ambil binar berdasarkan nilai rata-ratanya ya nah saya cari rata-ratanya dulu jadi harus tahu pembatasnya karena memang thresholding itu harus mencari pembatas agar mengubahkan ada grafiknya di video saya pernah saya sampaikan ya jadi kalau kita mau melakukan thresholding saya kasih garis di sini jadi kita di sini itu sumbu ek ya sumbu ek itu adalah nilai sumbu ek itu adalah nilai intensitas setiap pixel artinya nilai intensitas citranya sedangkan sumbu y itu adalah nilai binarnya jadi nanti di sini ada 0 ini 0 kan sumbu 0 dan hanya ada 1 di sini misalkan di sini 1 ini saya kasih nah di sini itu kita harus menentukan batas T seperti itu nah nanti kalau biasanya dibuat seperti ini anggap ini T kita di angka satunya di sini misalkan nah terus nah kayak gini jadi nanti kalau kurang dari T itu nilainya 0 kalau lebih dari sama dengan T berarti nilainya 1 itu gambar binarnya sehingga kalau misalkan saya cari batasnya misalkan saya mau mengubah gambar yang gray skill-nya yang tadi kan saya ambil komponen red green blue-nya saya ambil gray skill-nya jadi gray sama dengan RGB to gray gambar saya adalah IMG nah ini adalah gambar gray skill kalau kita tampilkan pasti beda-beda maaf ya saya buat suplot suplot saya buat barisnya 2 kolomnya 3 atau 2-2 aja 2 2 nomor 1 imso gambar baik saya gambar yang red terus suplot 2-2 nomor kedua ini nanti barisnya 2 kolomnya 2 imso green saya subplot 3 itu berarti urutan ketiga berarti imso blue nah berikutnya yang gray skill 2-2 4 imso yang gray skill variabelnya gray saya tampilkan nah ini ini adalah gambar komponen red komponen green komponen blue dan ini adalah hasil gray skill kalau kita melakukan perbaikan ya mau melakukan perbaikan berarti gambar ini kita lakukan perbaikan nanti outputnya tetap gambar bisa juga dalam bentuk gray skill tapi kalau RGB ya gunakan yang awal dari RGB ya terus kalau yang melakukan thresholding jadi saya cari dulu nilai binet nilai pembatasnya tadi berdasarkan grafik nilai pembatasnya nilai pembatasnya berapa misalkan T nya disini berdasarkan nilai MEAN sebenarnya boleh kita menentukan MEAN itu menggunakan kayak gini MEAN 2 tapi saya tidak suka saya lebih suka menggunakan karena nanti beda waktu kita menggunakan yang GUI grafik user interface nya kalau kita menggunakan fungsi seperti ini nah hasil seperti ini dengan Excel nanti pasti sama ini nilai T nya 195,27 kalau saya cari manual di Excel ini saya cari manual di Excel pasti sama hasilnya caranya menggunakan pembatas apa misalkan saya cari pembatasnya adalah nilai dari rata-rata nah ini terus saya cari rata-ratanya average 195,27 pasti sama 195 195,27 itu sebagai pembatas jadi nanti saya ubah saya tunjukkan cara membuat binarnya kita menggunakan perulangan ya akan mengubah setiap pikselnya setiap piksel dirubah jadi binar mulai dari saya buat M M itu baris N kolom size-nya dari gambar gray for I sama dengan 1 sampai M for J ini saya ngecek masing-masing indeksnya sampai N if jika gambar tersebut ya gambar dari gray-nya komponen setiap indeks berarti piksel itu baris kolom kurang dari T berarti dia menjadi ini bin bin-nya jadilah dia 0 jika tidak jadinya 1 itu cara yang ubah binar N N kurang 1 N udah gambar binarnya kalau kita tampilkan ini hasil gambar binarnya 1 itu putih kalau kita mau membuat logik ini kan masih double ya kita membuat logik ya tinggal bin sama dengan logikal nah ini logik kalau kita tampilkan ini tadi kan masih di sub plot ya berhubung saya sub plotnya hanya nyediakan 2 baris 2 kolom yaudah saya buat sendiri ini finger imso binarnya gambar binarnya ini jadi bisa dilihat kalau nanti misalkan mau ngambil hanya berdasarkan daunnya aja maka ini 0 ini adalah 0 kalau mau disetting kalau mau disetting dirubah saya mau merubah nih jadi yang kurang dari T jadi 1 yang lebih dari sama dengan T itu 0 0 berarti hitam tinggal merubah posisi if nya disini biasanya saya menggunakan negatif digunakan negatif atau inkomplement fungsi inkomplement kita cek disini inkom nah ini membuat dia awalnya pokoknya modelnya inkomplement itu dibalik awalnya putih jadi hitam hitam jadi putih seperti itu aslinya logikanya kalau saya buat inkomplement kom ini maaf saya berarti kom saya kayak gini inkom implement gak salah nulis ya saya cek di help nya inkomplement saya copy gambarnya tadi bin nah ini hasil komplement nya saya tampilkan finger imso kom fungsi imaf variable saya nah ini jadi kebalik bisa dilihat hasilnya maaf nah ini tadi yang awal kan ini hasil perubahan saya nah ini yang dibalik pada saat kita mau mengambil fitur maka tidak setiap piksel ini diambil enggak walaupun gambar binar walaupun hasil dari ini tadi temanya kan melakukan segmentasi atau thresholding kalau kita melakukan filtering juga tidak mungkin setiap piksel yang diambil tetap ada di aset fitur kalau nanti gambarnya dalam bentuk binar ya seperti ini binar maka yang diambil itu bukan nilai setiap piksel karena nilai setiap pikselnya hanya ada 1 dan 0 yang diambil apa yang diambil adalah nilai dari geometri geometri itu bisa berubah bentuk misal oh diukur berapa panjang maka ada istilah mayor axis panjang diagonal dari sini minor axis berarti diagonal yang vertikal ada luas dihitung luasnya ada keliling dihitung kelilingnya dan itu fungsinya ada di sini jadi nanti yang diambil itu saya itu tidak hafal semua ya jadi biasanya saya setnya langsung di sini regen regen prop maaf saya cekkan di sini regen prop itu intinya mengambil berdasarkan geometri makanya biasanya disebut dengan bentuk di sini ada istilahnya dia biasanya diambil dari ketetanggaan diambil dari gambar binarnya di sini terus di tabel sendiri itu ada apa saja yang bisa diambil yaitu nah ini maaf mulai dari area area itu luas bonding box biasanya saya jarang pakai bonding box biasanya saya pakai adalah luasnya mayor axis minor axis coba kita lakukan kita lakukan di sini maaf saya mulai dari awal ambil fungsi saya ambil nanti variable aja sih s belum ada variable s st aja gambar saya gambar saya komplement yang backgroundnya itu hitam objeknya putih itu satu nilainya ini terus all all itu berarti saya ambil semua maaf bener udah saya tulis saya tulis masing-masing maaf saya itu tidak pernah menghafal good intinya saya pahamnya ini area saya ambil area area tadi luas pokoknya saya ambil 4 komponen lah ini luas berarti st.area gak usah petik nah dapat luas ini luasnya 24055 terus saya ambil perimeter perimeter itu keliling di bawah perimeter nah biasanya diurup jajat keliling keliling eh maaf st. kelilingnya dapat ini 649 terus apalagi tadi mayor axis yang ini ya diagonal mayor axis length diagonal panjang diagonal panjang diak p st. titik mayor axis mayor axis nya ini 259 eh maaf 256 6 koma terus sekarang yang diagonal lebar fungsinya minor minor nah ini minor axis selain ini apakah boleh diambil lainnya monggo mau menghitung manual berapa piksel yang putih juga bisa ya diagonalnya yang ini nah dari sini nah dari sini itulah fitur yang dipakai untuk mengenali objek jadi tidak semua piksel tidak semua titik piksel-pikselnya atau istilahnya itu setiap nilai ini binar tadi nah tidak tidak semua ini setiap ini diambil tidak ya jadi kita harus memahami bahwa kalau kita melakukan komputer vision komputer vision itu pengenalan pengenalan baik itu penyakit atau jenis maka ada proses ekstraksi fitur ya tapi kalau kita mau melakukan inputannya gambar outputnya nanti gambar bisa seperti perbaikan citra contoh perbaikan citra itu nah disini fungsinya adalah enhancement nanti bisa dicek enhancement itu banyak mulai dari apa enhancement menggunakan histogram ekualisasi tapi kalau histogram saja tidak ya histogram itu hanya mengecek kayak distribusi dari frekuensi setiap intensitas itu berapa peluangnya nah gitu kalau untuk mengubahnya itu namanya histogram ekualisasi ya disini sangat jelas kalau nanti kalau ditambahnya misalnya saya tambahkan histogram histogram biar ketahuan maaf histogram 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 itu hanya dipakai untuk menampilkan istilahnya apa ya distribusi dari nilai intensitasnya itu besar peluang tampilannya seperti ini jadi biasanya kalau gambar itu melakukan histogramnya misalnya saya tampilkan yang histogram gray scale-nya fungsinya his benar ya saya itu jarang menafalkan his t ist gitu aja im his gitu aja im his gambarnya gray tadi variable saya nah ini ini jadi gambar ini jumlahnya berapa lho kok tadi kok yang putih hilang iya tadi kan ketumpuk imbisnya yang gambar saya pingur imso gambar yang komplement tadi ini biar kelihatan punya banyak gambar nah ini ini gambar yang asli tadi yang saya merubah ini yang kita konversi jadi yang objek yang putih terus ini hasil histogram dari griskin nah kalau mau merubah misalkan oh saya mau menggunakan perubahan dengan filter apa filter apa itu bisa di cek disini di library-nya itu yaitu disini image filtering atau enhancement disini bisa kita cek terima kasih